Hai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengerisah Alhamdulillah masih diberi kesempatan mengapa pengerisah semua seperti ini pengerisah untuk pengerisah semua saya ucapkan salam sehat waras berdikras besok berdikras berdikras amin berdikrisah itu hari ini kita Sinau bareng menanam bawang merah dari biji langsung langsung menggunakan biji ya tidak menggunakan umbi ya dan ini kita tanam di pot gantung ya lahan pot gantung ya seperti ini ya Hai baik-baik pemeriksa langsung saja kita mulai ini bijinya seperti ini ini apa bisa kecil seperti bawang daun dan juga biji kemang ya Bapak bisa berdikrisah untuk langkah awal ya media pot gantungnya udah diisi tanah kita gemburkan ya hai 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 ini ini menggunakan pupuk organik dari koheter kuku ya sudah dicampur kita lahanya dibikin cekung ya seperti ini ya cekung ya Hai kenapa dibikin cekung gunanya nanti dikala Hai tunas bawang merahnya sudah bertumbuh agak tinggi bisa ditimbunkan kembali tanah yang disamping ini bisa ditimbunkan saya kita langsung tancapkan saja mencara 12 cm pekerja Hai satu lubang tanam satu Hai nanti saya tunjukkan yang sudah mau panennya Hai kenyataan atas juga ya kita timbun sedikit saja ya serba hai 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 parungpu kita siram bukan sprite hai 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 tak hai lima hai hai sangat mudah kalau menggunakan undinya itu mahal pemeriksa ya jadi saya gunakan pakai biji untuk menanam ini saya peliharkan yang sudah umur 15-12 hari ya pemeriksa selesai pemeriksa kalau ini ya pemeriksa sudah 12-15 hari sudah tumbuh tunas kecambah nah ini yang sudah berumur 65 hari ya pemeriksa ini sudah tampak tinggi dan ini sebetulnya ini lahan semai ya pemeriksa saya yang sudah saya cabut lahan semai dan saya sisakan sengaja saya sisakan untuk untuk ditanam yang saya sisakan untuk ya biar tumbuh di sini ya lahan semainya tumbuh sendiri ya sekarang kita coba untuk panennya ya saya pilih yang ini bentuk kumbinya seperti ini ya pemeriksa ya ini sudah ya mas halo oke bisa ini saya coba panen saja lah Ayo kita ganti tanaman lainnya ini sudah bergumur ini ya hasilnya ya dari biji ya inilah nesmei yang saya sisakan biar tumbuh besar sendiri ya penulisnya Alhamdulillah ini hasilnya dipangen umur 70 hari ya penulisnya seperti ini walaupun tidak besar tapi efektif ya ini menggunakan biji ya ini ditanam di bawah naungan atap panopi ya jadi kurang mendapatkan intensitas intensitas cahaya yang mencukupi ya harusnya 8 jam ini ini cuman 4 jam yang mendapatkan simar matang ini daunnya juga bisa digunakan untuk memasak Hai baik Indonesia seperti itulah gambaran cara penanamannya yang sangat mudah Hai mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya yang ini mencobanya ya silakan sangat mudah dan praktis bisa sebagai juga untuk hiasan di halaman rumah kita ya untuk bisa bisa belum saya selesai kan video ini mudah-mudahan Domi Risa menyukai video ini dan berkenan mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe nya dan like-nya yang bisa terima kasih saya rekata saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat waras berdikras bisau tubuh beras bersa amin turtuhuhun